selamat menikmati 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 itu kata Allah. Dan potensi untuk berbuat jahat juga saya ajarkan kepada kalian. Inilah namanya bekal. Bekal itu bukan kebaikan saja yang diberikan oleh Allah. Kejahatan juga diberikan di dalam tukuh manusia. Ini diperkuas dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Alhamaha disini wa'allamallahu Allah mengajarkan kepada manusia itu, bagaimana cara berbuat baik. Makanya Allah mengajarkan kalau kamu berbuat baik, begini, begini, hasilnya begini. Kemudian juga diajarkan cara berbuat jahat oleh Allah. Kalau kamu berbuat jahat maka hasilnya akan begini. Kamu mau pilih yang mana bertahun-tahun. Makanya syaitan itu ketika dia berbisik kepada manusia tentang kejahatan dia bukan berbisik begitu saja. Tidak. Dia ingin membangkitkan potensi kejahatan yang ada di dalam tubuh manusia. yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sama seperti iblis di dalam tafsir al-Badawi disebutkan bagaimana cara iblis untuk memanggil Nabi Adam a.s. Faqama fi babil jannah wada'a adam dia berdiri di pintu surga dan dia memanggil-manggil. Artinya apa? Ada potensi yang ada di dalam itu yang dia panggil. Demikian pula kita. Iblis ketika menggoda manusia ada potensi manusia untuk berbuat jahat. Maka dipanggil oleh iblis. Kalau istilah Imam al-Hazali namanya hadithun nafsi dia cuma memanggil-manggil saja. Maka diperkuat oleh Allah di dalam Al-Quran lagi. Inna kaidah syaitani kana da'ifah. Kalian perlu tahu kata Allah. Itu pengaruh syaitan itu sedikit kata Allah. Yang banyak potensi diri kalian untuk berbuat jahat. Kenapa kamu begini buat jahat? Syaitan ya. Kenapa kamu terlambat salah? Syaitan. Kenapa tidak kesuk? Syaitan. Syaitan sedang duduk. Bucu-bucu kata Allah. Padahal potensi kejahatan ada pada diri manusia. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran Saya sudah berikan potensi itu beribadah. Saya sudah berikan potensi kepada kalian untuk berbuat jahat. Falak tahamal akabah. Ikhtahamah. Itu muncul beberapa pemikiran-pemikiran para ahli tafsir mengatakan ikhtahamah itu mujahadah. Memang makna ikhtahamah begini. Asal kalimatnya. Ini banyak orang yang kita menerobos, menerobos, menerobos ingin sampai ketujuan. Itu ikhtahamah namanya. Falak tahamal akabah. Itu dimaknai apa? Mujahadah. Kan mujahadah. Kita di apa namanya, di bilang padang itu ramai sekali orang. Kita tiba-tiba ingin apa namanya, ingin pulang. Kita harus menerobos semua berikadu-berikadu itu supaya bisa bisa ke jalan raya. Itu ikhtahamah namanya. Kan membutuhkan mujahadah. Mujahadah itu apa? Membutuhkan kesungguhan supaya bisa sampai ke sana. Ini ikhtahamah namanya. Maka Allah katakan Falak tahamal akabah. Kenapa kamu tidak bermujahadah kata Allah SWT. Untuk mengangkat potensi yang ada di dalam tubuh kalian. Al-akabah. Akabah ini sering digunakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam pita beliau. Minhajul Abidin. Beliau selalu mengatakan di situ akabah taubat. Apa maksud akabah taubat? Akabah itu gunung. Ini mengandung sebuah kalimat majas. Mengandung kalimat kinayah. Seorang yang bertobat itu seperti naik gunung. Berat sekali. Seorang yang ingin beribadah berbuat baik itu berat sekali. Seorang yang ingin salat sungguh berjamaah itu berat sekali. Seorang yang ikhlas untuk beribadah karena Allah bukan orang lain itu berat sekali. Berat sekali. Tetapi yang berat ini kata Allah ketika seorang sudah melakukan kebiasaan terus-terus kalau istilah Imam Al-Ghazali Ar-Riyadah. Riyadah itu apa? Membiasakan diri terus-terus membiasakan diri. Yang berat itu menjadi nikmat. Bahkan nikmat. Salat jamaah itu nikmat. Kapan nikmat? Setelah seorang membiasakan diri untuk terus berjamaah terus berjamaah. Sedekah itu nikmat. Kapan nikmat? Ketika seorang membiasakan diri itu terus bersedekah terus bersedekah. Salat malam itu nikmat. Tahajun itu nikmat. Ketidaknikmatan bagi orang yang tidak pernah tahajun. Kenapa? Karena dia terus membiasakan diri. Terus membiasakan diri. Makanya Allah mengatakan kebaikan itu dengan akabah. Potensi kalian sudah saya berikan kata Allah. Maka tidak ada alasan begini. Cukup bangai. Cukup bangai. Tidak ada alasan. Semua orang punya potensi itu. Abu Jahal dan Abu Lahab walaupun cukup beru'akai. Walaupun sama-sama Abu walaupun sama-sama Talib walaupun sama-sama Abu keruh tetapi potensi kebaikan ada sama mereka. Mana buktinya? Mereka pernah mendatangi Abu Lahab Abu Jahal pernah mendatangi Rasulullah yang Muhammad. Kalau saya masuk Islam artinya apa? Dia mengakui Islam itu. Kalau saya masuk Islam jabatan apa yang akan diberikan kepada saya? Rasulullah mengatakan tidak. Semua sama. Semua sama. Sehingga dikatakan oleh Abu Jahal wainak wai hak celaka kamu Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Walaupun Abu Jahal Abu Lahab Abu Talib dia tidak mengakui apa namanya Al-Quran itu tetapi potensi dalam tubuh dia untuk mengakui Al-Quran itu ada mana buktinya? Kita bisa melihat di dalam sejarah Rasulullah baik itu di dalam Rahi Khilmaktum Sirah Nabawiyah baik itu cerita-cerita tentang apa namanya sejarah-sejarah orang Arab dulu itu Abu Lahab dan Abu Jahal tidak enak kalau tidak mendengar bacaan Al-Quran dalam satu hari kenapa? Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu belum pernah mereka dengar gaya bahasanya belum pernah mereka dengar ini dari mana munculnya? Munculnya potensi yang ada pada Abu Jahal untuk berbuat baik itu ada maka kita tidak perlu heran anak pelihirin maka tadi kan Ustaz Zul tadi ngomong tadi kita berdoa kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan suhul khatimah jangan suhul khatimah sebagian orang berpikir kan pasti orang beribadah itu mati dalam keadaan suhul khatimah orang yang jahat itu kan jelas mati dalam keadaan suhul khatimah tidak ada orang beribadah terus ibadah ada orang beribadah ada orang hafal Quran selalu tidak perlu heran kalau dia meninggal dalam keadaan suhul khatimah tidak perlu heran kenapa tidak perlu heran di dalam potensi tubuh dia itu ada kejahatan yang syaitan setiap hari itu menarik kejahatan itu supaya apa kejahatan ini bisa mengalahkan kebaikan yang ada dalam tubuh dia maka inilah yang apa dikatakan oleh Allah hati-hati sama syaitan itu walaupun mengaruhnya sedikit tetapi tugasnya apa membangkitkan potensi yang ada dalam tubuh kalau seandainya potensi itu tidak ada maka syaitan tidak ada apa-apanya potensi tidak ada dia mau manggil siapa dia kita kalau pergi ke tempat apa namanya seperti ini apa iblis ingin memanggil Adam karena apa ada Adam di dalam maka dia panggil terus dia panggil terus kita kalau ingin pergi ke Medan pergi ke Jakarta kenapa pergi ada anak disana kalau tidak ada anak kita nak mau pergi ke sana kalau tidak ada bisnis nak mau kita pergi ke sana oh ini pergi jauh kita ke Mesir kemana kenapa karena ada anak disana begitu juga iblis menggoda manusia dia tahu di dalam tubuh manusia ada potensi untuk berbuat jahat makanya nanti ada di dalam apa kitab kita tersebut itu digambarkan bagaimana orang terus beribadah terus beriman kepada Allah bahkan digambarkan disitu disitu disebutkan dia bisa berjalan di atas angin sebagaimana Nabi Sulaiman pengikut dia banyak sekali ilmu dia luar biasa ibadah dia luar biasa tapi ketika dia meninggal dunia meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah kenapa potensi kejahatan ada sama di tubuh dia syaitan mengangkat kejahatan itu dia goda manusia maka Allah katakan di dalam Al-Quran apa namanya kenapa kamu tidak mau bersusah-susah kenapa kamu tidak mau mengangkat potensi tubuhmu potensi beribadah potensi taat kepadaku kata Allah subhanahu wa ta'ala maka salah satu di antara potensi ketaatan itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Balad yang pertama maka Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu ada dua kaya bahasa yang hampir sama yang pertama yang kedua apa bedanya ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat maknanya apa Nabi tidak tahu potensi itu nak tahu Nabi Nabi tidak tahu tetapi apa saya ajarkan kamu ya Muhammad ini kalau ketika Allah mengatakan ini seperti Imam pencahati bahkan ada yang membaca itu kalimat itu kalimat Yudrika Yudrika artinya apa Nabi sudah tahu tetapi apa diperingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi tahu tidak boleh memalingkan muka Nabi tahu ketika orang meminta sesuatu harus diberikan artinya meminta Ya Rasulullah saya minta nasihat harus diberikan Ya Rasulullah ajarkan ilmu kepada saya harus diberikan Rasulullah tahu itu tetapi apa abasa watawalla dia memalingkan mukanya watawalla badan badannya juga dipalingkan sehingga ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini makna sedangkan Rasulullah memang tidak tahu sama sekali kamu tahu apa kebaikan kebaikan itu makanya potensi kebaikan yang ada dalam tubuh kita potensi itu adalah satu yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala fakkurakabah ini kalau kita lihat di dalam terjemahan akan jauh berbeda makanya fakkurakabah itu kalau kita lihat itu di dalam tafsir apapun itu maknanya apa bebaskan buddha kalau kita lihat saya cari lagi saya cari lagi dalam tafsir sawi juga membebaskan buddha fakkurakabah itu membebaskan buddha dalam tafsir jalanan juga membebaskan buddha dalam tafsir ibn lukai membebaskan buddha dalam tafsir sya'rawi juga membebaskan buddha Al-Qurtubi membebaskan Buddha At-Tabari membebaskan Buddha As-Sahdi juga membebaskan Buddha Ibu Nukathir lagi demikian Membebaskan Buddha Kita kan berpikir begini Kalau potensi membebaskan Buddha di dalam tubuh kita Berarti ayat ini tidak relevan Kalau kita lihat begini Tidak relevan dengan zaman sekarang Kenapa? Sekarang tidak ada Buddha lagi Dan saya yakin betul Ketika Allah mengatakan Fakurahkabah Ada makna lain disitu selain membebaskan Buddha Kenapa? Kalau membebaskan Buddha kita sudah berdoa Ya Allah Tidak adil ya Allah Ayat ini khusus Engkau turunkan kepada Oh apa namanya Pada masa Rasulullah saja Ketika mereka banyak budaknya ya Rasulullah Ya Allah Tapi sekarang budak tidak ada lagi ya Allah Saya cari lagi lumayan ketemu Di dalam tafsir Ibn Arabi Apa kata Ibn Arabi? Yang dimaksudkan dengan Fakurahkabah Membebaskan Apa namanya Hati ini dari berlingu hawa nafsu Ya Itulah Fakurahkabah Artinya apa? Untuk membebaskan diri dari hawa nafsu Itu sudah diajarkan potensinya oleh Allah SWT Artinya apa? Untuk tidak berbuat maksia Tidak berbuat ini Tidak berbuat itu Hati kita selalu dikekang oleh hawa nafsu Bebaskan kekangan ini Jadi kita yang mengatur hawa nafsu itu Makanya di dalam Al-Quran itu Sering disebutkan dengan Al-Qalbu Kalbu itu apa? Kalbu itu adalah sebuah tempat Keimanan itu Rasulullah mengatakan At-taqwahahuna Hati ketakwaan itu disini Artinya apa? Tempatnya disini Kalau kita ingin dekat dengan Allah SWT Gunakanlah hati Jangan pernah gunakan otaknya Kenapa gunakan hati? Makanya seorang itu Ketika ingin dekat dengan Allah Bersihkan dulu hatinya Pengelih hati Lepas Makanya ibadah manggat Nikmat dia beribadah Kenapa? Dia melakukan pendekatan dengan Allah Melalui pendekatan Pendekatan hati Makanya pekan ibadah Hana manggat Pekan futah tat Kerana hati bertanggutul Hati bertanggutul Maka Rasulullah mengatakan At-taqwahahuna Ada sebuah kalimat lagi dalam Al-Quran Itu fu'ad Inna sama'a wal basara wal fu'ada Fu'ad itu kan hati juga Apa bedanya fu'ad sama kalbun? Kalbun itu sebuah tempat Fu'ad itu Yang bergejolak dari hati manusia Itu fu'ad namanya Manusia bergejolak untuk berbuat maksiat Itu fu'ad namanya Makanya Allah mengatakan Inna sama'a wal basara wal fu'ada Gejolak hatimu untuk berbuat maksiat Akan saya minta pertemuan jawaban Kenapa ada gejolak hati? Karena syaitan terus membisikkan manusia Nepegatnya Nepegatnya Jadi bukan syaitan manusia saja Syaitan apa namanya Eh bukan syaitan jin saja Syaitan dari manusia ada juga Syaitinul ins Wal jin Yang menggoda kita untuk tidak salat juga Dari kelompok manusia juga Dari kelompok jin juga Dari kelompok manusia Anabek temayang Punak kaya Punak kaya Punak kaya Punak kaya Punak kaya Saya kaya Saya tidak salat Saya kaya Inilah persepsi sebagian orang mengatakan begini Sebagian orang mengatakan apa Allah Satu kelompok Satu kelompok lagi mengatakan Allah sayang sekali kepada saya Kenapa? Jabatan saya banyak Rezki saya banyak Walaupun tidak ada ibadah Dijawab oleh Allah Kala Tidak Jadi Allah mengatakan Cinta saya kepada seorang hamba Bukan berarti banyak harta Tidak Dia terbagian dulu Mengatakan Oh ma Tengku itu sudah diberikan nikmat luar biasa Sudah beribadah Rezkinya banyak lagi Tidak kata Allah Bukan disitu Saya lihat kata Allah Kala Bukan disitu Makanya ada dua pemahaman Ada dua ini Ketika Allah SWT Memberikan harta kepada seorang ahli ibadah Dia ahli ibadah Hartanya makin bertambah Itu untuk apa? Untuk diuji oleh Allah SWT Artinya apa? Ketika diuji oleh Allah Apakah ketika bertambah hartanya Ibadahnya berkurang kepada Allah Karena banyak orang ketika makin bertambah jabatan Makin bertambahnya Ibadahnya itu bisa mengganggu dia Jadi mengganggu dia untuk beribadah Allah Bagaimana kita mau ini Mau proyek ini, proyek ini Ketika hampir sasar-sasar Artinya ketika itu dilihat oleh Allah Ini tidak benar Jadi kita jangan melihat Sudah alih ibadah dapat harta banyak lagi Allah sayang sama dia Tidak Kesayangan Allah Sayang Allah itu bukan disitu Satu Yang kedua Ketika ada orang yang tidak sangat Orang tidak beribadah Orang tidak patuh kepada Allah Diberikan harta yang banyak oleh Allah Kita jangan salah paham juga Orang seperti ini Kata Allah SWT Ingin diazap oleh Allah di dunia Walaupun ada sebagian penafsir mengatakan Itu juga diterjemahkan secara makna negatif Artinya orang kafir itu diuji juga oleh Allah SWT Karena banyak orang yang diuji Ketika orang kafir tidak salah diberikan harta yang banyak Dia teringat kepada Allah Dan dia masuk Islam Ini sebagian penafsir mengatakan seperti itu Jadi makanya Allah mengatakan Kita jangan berpikir Waduh ini dia tidak salah Lagi yang mentang lah Baik dah temayang Baik dah ibadah Kayak Kayanya mereka Untuk mengazab mereka di dunia Karena azab itu kan ada dua model Ada azab fisik Ada azab batin Bagaimana azab fisik? Harta hilang Ini hilang Semua hilang Ya Itu azab fisik Azab batin bagaimana? Juwa diazab oleh Allah Ketenangan juwa tidak ada lagi Pergi kantor ribut dengan orang lain Pulang rumah ribut dengan isteri Keluar ini ribut lagi dengan jamaah Ya kena ribut lagi dengan dia Karulam urlain Karul ngawalailam Ketenangan juwa tidak ada lagi sama dia Setiap melihat muka orang lain Mukrut tapi mukain Mukrut tapi mukain Makanya Imam Al-Baytawi mengatakan Itu melekat azab niyah Dari pertama diciptakan sampai hari kiamat nanti Mukha mukrut tapi Dan tidak pernah hatinya tidak pernah ada rahmat dalam hatinya Tapi pengeh Tapi mpep-pep Makanya menyurta merupak urlain Paseng dia wajib Masa azab niyah Tapi wajib Baik dah pertama ada Muka mukur muka Kena ada mukur muka Tak wajib Kemudian yang kedua Ketika ada seorang ahli ibadah Tidak diberikan apa-apa oleh Allah SWT Hanya kejauh tak puh Ganyan tahajul Gepubut Temayang Gepubut Baca Quran Gepubut Mandung gepubut Tapi gantin Ganyan Hanya juga tepu oleh Allah SWT Di situ juga dijelaskan oleh Allah Saya sedang menguji dia Apakah ibadahnya gara-gara saya Atau gara-gara harta Atau akan saya berikan kepada dia Maka jendur Hanya temayang Hanya temayang Alah Rukun Temayang Kena kaya-kayaan Ketika itu Allah menilai dia Berarti salat dia nak benar selama ini Salat bukan gara-gara saya Salat gara-gara supaya Supaya kaya Kemudian satu lagi Ada orang miskin Orang miskin Ingatin Kafir lagi Hana kejauh tepul Allah Allah sedang melaknat dia Dia berkirp Dia kagatin Dilaknat lagi Allah Hana temayang Artinya apa Azab dia itu Fasanu yasiruhu lil'usrah Akan saya permudah Kepada dia Kata Allah subhanahu wa ta'ala Untuk susah Maka hidupnya selalu Susah 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 selalu Kau muslim yang sedang jamaah Berarti Allah Ini makna Potensi yang pertama Fakku rakabah Potensi kalian untuk Pergi salat jamaah Potensi kalian itu Berbuat kebaikan Potensi kalian itu Bangun tahajud Potensi kalian itu Membaca Al-Quran Potensi kalian Ini Ini hawa nafsu tadi Ini hawa nafsu itu Bisa kita kekang Bukan hawa nafsu yang mengekang kita Tidak Ini susahnya apa Ketika kita bangun tengah malam Ini hawa nafsu mengatakan Ini apa namanya Jiwa ini Hati ini Menyak temayang tahajud Lu menyak temayang tahajud Yang mumpung Allah Yang kau cintakan Lu Gejur teki ke Lu Gejur nikmat ke Lu Kemudian hawa nafsu mengatakan Apa Oh baik Baik Dah berdua dengan malam Baik Mendawa Akhirnya apa Kalah Kalpun itu kalah Dikalahkan oleh hawa nafsu Maka Allah mengatakan Apa Potensi kamu untuk mengalahkan Hwa nafsu itu Ada dalam tubuhmu Kata Allah Gunakanlah potensi itu Kamu bisa kata Allah Bukan tidak bisa Falak tahamal akabah Memang susah Susah Bersedekah itu berat sekali Salah jemaah itu berat sekali Kita buat kebaikan itu Berat sekali Tapi kalau kamu terus melakukannya Terus melakukannya Kamu akan mencapai tingkatan Ridha Ridha itu apa Ridha itu Untuklah nikmat Nikmat Ibadah nikmat Berbuat kebaikan nikmat Begitu juga kejahatan Kejahatan nak nikmat Cibah Makanya bagi penikmat Kejahatan Kenapa dia nikmat Kejahatan Karena sudah biasa Terus dia lakukan Kejahatan Ribah itu nikmat Bagi dia Makanya ribah itu Perlu latihan juga Sebagaimana salat jemaah Seorang salat jemaah itu Perlu latihan Sehingga dia nikmat Dalam berjemaah Sedekah itu perlu latihan Hari ini berat Berat Setelah biasa Maka tidak berat lagi Ribah begitu juga Dengki begitu juga Perlu latihan Ketika seorang ingin ribah Orang lain Ini bagi pemula Bagi pemula Kalau bila Nampaknya Bapak itu nak benar Itu perlu latihan Makanya orang yang pertama ribah itu Susah dia Kenapa Jiwa dia menuntut dia Untuk tidak ribah Tetapi besok dia ribah lagi Besok ribah lagi Akhirnya ribah itu Dengki itu Ribah, dengki Dan lain sebagainya Sudah menjadi makanan Bagi dia Kalau tidak ribah satu hari Hanya bangat Menyohan apa Tutah Berhanyu Hanya bangat Ketika Alhamdulillah Katutah Senang Kenapa? Karena sudah Nikmat bagi dia Nikmat bagi dia Untuk Mendalimi orang lain Nikmat bagi dia Untuk mengambil Hak orang lain Ketika Hak orang lain Sudah diambil Senang dia Oh maaf Denang Hak kaju Pakat Ia akan luncuk Ada tibulan 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 Kau muslim Sedang jamaah Dia rahmati Allah Saya ada waktu Ini potensi yang pertama Artinya kita punya potensi Untuk bisa mengalahkan Hawa nafsu Kenapa? Karena Allah mengatakan Sedifat Bebaskanlah Hawa nafsu Bebaskanlah Hatimu itu Dari Hawa nafsu Keinginan manusia ini Keinginan itu Keinginan Bebaskan dari itu Maka Rasulullah Mengatakan begini Perut manusia Tapi keinginannya Luas Besar sekali Belumnya Belum boleh Belum boleh Perut Perutnya Belum boleh Hawa nafsu Lalu benar Lalu benar Lobster benar Udung benar Engkut benar Menduk benar Bagaimana cara Itamu lobster Lalu perut Menduk Bagaimana cara Itamu udung Lalu benar Bagaimana Rasulullah Mengatakan Perut manusia itu Kecil Cuma keinginan Saya yang banyak Ini yang Allah Katakan Kalahkanlah Kamu bisa Kata Allah Cuma kita potensi ini Selalu kita bangkitkan Potensi kejelekan ini Selalu kita bangkitkan Yang kita takutkan Potensi kejahatan ini Dia akan mengalahkan kebaikan Sehingga Salat sudah malas Be'a datumaya Pekan be'a datumaya Karena kejahatan ini Sudah menumpuk Dalam tubuh manusia Kenapa kita malas Berbuat baik Kejahatan sudah menumpuk Dalam tubuh manusia Makanya Allah Bisa Apa namanya Rasulullah Mengatakan Kepada sahabatnya Bisa kata Rasulullah Untuk menghilangkan Kejahatan itu Bisa kata Rasulullah Kalau kata Ibn Abbas Istilahnya begini Bongkar mesin Kalau Ibn Abbas Apa namanya Imam Ghazali Mengatakan Seorang kalau sudah Penuh kejahatan semua Bisa kata beliau Bongkar mesin Pegleh medum Bongkar mesin Pegleh medum Rasulullah mengatakan Berbuat baiklah kamu Kalau di dalam tubuhmu Ada kejahatan Kejahatan Kata Rasulullah Hari ini berbuat baik Besok berbuat baik Besok berbuat baik Kejahatan tadi itu Bisa ditekan oleh Kebaikan-kebaikan Yang ada dalam tubuh kita Sehingga dalam pikiran kita Selalu kebaikan Selalu Maka Udek Manga Udek Banda-banda Tersenyum Selalu Banda-banda Kalau Pem-pem-pem Kenapa lihat-lihat saya Kalau ini kok bengih Jauhkan itu bengih Resah selalu jiwanya Kenapa tidak resah Kerana kejahatan Selalu dalam tubuh dia Tapi kalau kebaikan Selalu sudah penuh Dalam tubuh dia Melihat orang lain Dengan hal yang positif Kalau nurul lain Rumah bangga-bangun Alhamdulillah Tadaralun Alhamdulillah Tadaralun Kerana jembatan baru Ya apa Kalau yang kau nak jembatan baru Yang pasti Ada rumah baru Yang pasti Selalu hal-hal negatif Yang ada dalam tubuh Satu Yang kedua Kita ambil dua saja Nggak usah lanjut lagi Ada beberapa hal lagi Selanjutnya Apa keunggulan ayat ini Apa beda ayat ini Dengan sedekah-sedekah biasa Ini sudah masuk Sedekah luar biasa It'amun Memberikan makan Bersedekah Di masgabah Memberikan makan Kepada orang Lapar Masgabah itu Kalau di dalam terjemahan Lapar saja Diterjemahkan Tapi masgabah itu Berbeda dalam bahasa Arab Masgabah itu apa Alju' Watta'ab Dia sudah lapar Lelah lagi Hek Kade Hek Makanya kenapa Luar biasa Memberikan rezeki Kepada mereka Terutama di waktu pagi hari Sebelum kita ceritakan itu Setiap pagi itu Nyanya Di bengahnya Malaikat Malaikat berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Uniknya Turunnya Malaikat selalu Di waktu pagi Nanti kita lihat Ada apa sebenarnya Di waktu pagi Malaikat ini berdoa Allahumma A'ti Mumfiqan Khalafan Wa'ati Mumsikan Talafan Satu Malaikat lagi Amin Amin Apa artinya Ya Allah Berikanlah orang yang Berimfak di pagi hari ini Allah Gantinya Dan berikanlah orang yang Bakhil di pagi ini Allah Kehancuran artanya Dijauh oleh Malaikat Amin Setelah itu Malaikat itu Naik ke atas Ada apa sebenarnya Berimfak Bersedekah di pagi hari Ada apa sebenarnya Rupanya begini Rasulullah kan pernah mengatakan juga Kalau kalian bundah Kalian susah Bersedekahlah kalian Sebagian orang mengatakan Eh na katutah Menterdekahlah Ketanya Kahanapeng Dijudekahlah Laya Rasulullah Rupanya ada Makna tersembunyi Di belakang sedekah itu Ya Makanya kalau orang Memahami hadis Sepotong-sepotong Katutah Yenterdekahlah Padahal ada Makna tersembunyi Di situ Apa makna tersembunyi Bersedekah di pagi hari Lebih afdal Kenapa afdal? Karena masjabah itu Ada sama orang-orang itu Di pagi hari Dia sudah lapar Dan dia merasa Susah Capek eh Makanya Rasulullah Mengatakan Kalau kamu susah Bersedekahlah kamu Ada apa? Orang yang kamu sedekahkan itu Mudah-mudahan Dia berdoa kepada Allah Untuk kamu Maka kamu itu Kegundahan kamu sudah hilang Sama seperti kita Apa namanya Nyantajak Nyantajak Coba beli Nasi bungkus Yang 5.000 rupiah Coba beli Air mineral Yang 500 rupiah Atau 1.000 rupiah 6.000 rupiah Modal kena 6.000 rupiah 6.000 rupiah Pasualan plastik ikat Ketika pagi-pagi Nanti ada orang jualan koran Siapa saja Joknya Joknya Nyani berdoa Ya Allah Terima kasih Kenapa? Karena dia sangat buduh sekali Ini maskapah namanya Doa dia itu Luar biasa sekali Untuk diri kita Itu berpengaruh Pada diri kita Bisa mengangkat potensi Kebaikan kita itu Naik ke atas Jadi makanya apa? Doa-doa orang ini Dia Ya Allah Dia Apa namanya Itu sangat berharga sekali Walaupun harganya Cuma 6.000 rupiah Tapi coba kasih nanti Jam 10 Jam 11 Ketika dia sudah kenyang Tamu Tampak kotak Hai Ini orang makan Ini Buduh Buduh Seperti baju Waktu tsunami kan begitu Ketika kita berikan satu Senangnya luar biasa Tapi coba Sudah menumpuk Kita berikan Alah buduh Anda perleleh Makanya itulah sedekah Di pagi hari itu Jadi berikanlah Makanan kepada orang lain Ketika orang lain Sangat putus sekali Coba berikan Yang diberdoa Yang kegundahan-kegundahan Bisa diangkat Dengan doa dia tadi Bisa diangkat Dengan doa dia Itu baru satu orang Yang kita berikan Belum lagi Sepuluh orang Belum lagi Anak yatim Anak yatim Di pagi hari Coba kasih sama anak yatim Menyukai berdoa Kenapa berdoa Makanan dia Teringat kepada Ayah dan ibunya Makanan dia berdoa Ya Allah Ya Allah Padahal yang kita berikan Jumlah lima ribu rupiah Artinya apa Potensi ini ada Dalam tubuh kita Potensi ini untuk Berbuat kebaikan Bersedekah Di jalan Allah itu Ada dalam tubuh kita Cuma kita tahan-tahan Artinya kita tahan Ketika dia ingin bangkit Alah Ketika ingin bersedekah Makanya perlu kita ketahui Itu kalau kita punya duit Satu juta Kita infakkan Seratus ribu rupiah Itu duit kita Seratus ribu rupiah itu Sedangkan Sembilan ratus ribu rupiah Itu adalah duit Ahli waris Yang akan diperkutkan Oleh ahli waris Makan ketika Seorang bersedekah Orang yang cerdas otaknya Dia ketika bersedekah Akan main kali-kali Cerdas otak Dia sudah Kurung terdoh Kapa lo Kati ngai peng Kurung terdoh Kepala Habis telpon Lom Satjol telpon Ya tak jak Pak urung meningai Urung sakit Kapa lo Ditelepon lagi Mari kita pergi Kunjung ke rumah Kapan lo Kenapa Karena dia cerdas otaknya Ketika seorang Yang cerdas hatinya Ketika dia berinfak Seratus ribu rupiah Alhamdulillah Permendaraan saya Sudah berkembang Kata dia Sudah berkembang Seratus ribu Akan dilipatkan Oleh Allah Kemudian dia ajak Lagi ditelepon Alhamdulillah Naurun pakat Alhamdulillah Sudah bertambah lagi Sudah bertambah lagi Ini kalau orang cerdas Cerdas hatinya Kau muslimi sedang jemani Darah mati Allah Seorang tidak akan cerdas hati Kalau dia tidak Apa namanya Belenggu hati itu Tidak dijauhkan dari Hawa nafsunya Karena Hawa nafsu itu Kata Imam Ghazali Ini kita ulang-ulang sedikit Kita ini cuma dua saja Potensi dua saja Jadi beliau mengatakan begini A'da'ul insan Talatah Kata beliau Ini di dalam kitab Apa Ihya'ul mudin pak Musuh manusia itu tiga Yang pertama Ad dunia Musuh manusia itu dunia Maka bagaimana caranya Imam Ghazali mengatakan Berzuhudlah kamu terhadap duniamu Apa makna zuhud terhadap dunia Apakah Kenapa tidak mandi Zuhud Kenapa tidak begini begitu Zuhud Bukan itu Zuhud Maka zuhud dalam konsep Imam Ghazali Jadikanlah dunia itu di tanganmu Apapun yang kau miliki di tanganmu Jabatan itu di tanganmu Kalau hilang cari lain Kadang jabatan Jemitalam lain Oh hilang ini hilang Cari lain apa susahnya Saya hilang perusahaan Hilang cari lain Dunia itu Mata'un ilahin Kata Allah Mata'un ilahin apa Terbatas saja Artinya apa Dia kalau kenikmatan Oh apakah Saya nikmat sudah dapat jabatan ini Jabatan itu Nikmat cuma sebentar saja Pak Ilahin Kalau ada umur 60 tahun 60 tahun kita bisa nikmati saja Garhum yakulu Wayatamata'u Wayulhimul amal Kata Allah Biarkan mereka itu Yang tidak mau diajak kepada kebaikan Makan Makan terus yang haram Makan terus Menggunakan fasilitas Saya gunakan terus Kata Allah Nanti mereka akan tahu sendiri Ketika mereka itu Meninggal dunianya Baru hidup Bera Makanya mata'un ilahi Kalau ada umur 90 Berarti 90 tahun Dia berikmati dunia Kalau ada 40 tahun 40 tahun Dia nikmati dunia Itu belum lagi dipotong Masa dia balik Masa dia belum Belum berjaya Dan dapat apa-apa Artinya apa Sebentar saja Kelimatan dunia itu Sebentar saja Tidak banyak Kau muslimin Sedang jemaah Ini musuh manusia yang pertama Artinya apa Bersuruhlah kamu Kata Imam Ghazali Jadikanlah dunia Di tanganmu Jangan jadikan di hatimu Menyujadikan dunia di hatimu Yang tutah Yang tak jatuh Temayang jemaah Dia kan Dia terdipi Gadahtelau Hanya temayang Lepas masjidnya Abdul Ra'uf Buka Dia tidak temayang Gadahtelau Yang maknanya apa Selau Dunia Gadahtelau Nak mahu lagi Sudah hilang ini Hilang itu Itu dunia sudah masuk Dalam hati Jadi artinya apa Oh gadahtelau Bidalah Bidalah Yang tutah pencuri Yang tutah pencuri Yang tutah pencuri Tengok hanya jule pencuri Kajirah Dicuri Sendal biasa Tengok hanya jatuh Pencuri Yang tutah pencuri Maka baik tutah Kenapa dunia di tangan kita Gadahtelau Yang jenok Akhirat itu Bernalam hati Ketika kita tidak Salat bernyamah Bergundah Ketika kita tidak Berbuat kebaikan Bergundah Ketika kita tinggalkan Sesuatu Bergundah Jadi Kita tinggalkan Yang pihanagundah Hanya tutah Bahkan dalam hadir Rasulullah Kalau seorang Meninggalkan salat Walaupun dia punya Anak salat Dia punya kerabat Yang hebat Dia umat Nabi Muhammad S.A.W. Kepengaduan Umat Muhammad Tidak bisa Memberikan syafaat Kepada dia Tidak bisa Tariqus salat Orang yang meninggalkan salat Tidak bisa diberikan Syafaat oleh siapapun Syafaat itu kan ada Dari Jibril Kemudian dari Nabi Muhammad Kemudian ada Beberapa Nabi Nabi Musa Kemudian ada Nabi Isa Ada Nabi Ibrahim Itu bisa memberikan syafaat Kemudian ada Anak yang salih Sehebat apapun Anu 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 Temayang Hanjud Anu itu Dia memberikan syafaat Kepada ayahnya Kepada ibunya Kenapa? Karena tidak salat Ini temayang Apalagi dia meninggalkan salat Orang-orang Mumin Syuhada Itu yang bisa memberikan syafaat Semua mereka itu Tidak bisa menolong Orang yang tidak salat Kata Rasulullah S.A.W. Kecuali dengan izin Allah S.A.W. Yang kagetut Ilai Kaget Angoh Kagetut Kajet Kepada Kemudian setelah itu Kata Imam Al-Baytawi Ketika itu Dia dimandikan Di sebuah telaga Kemudian tumbuh Rambut yang baru Arti rambut yang baru Bukan rambut yang gulu Bukan rambut yang tumbuh Dari hasil korupsi Tumbuh daging yang baru Bukan daging Dari hasil korupsi Makanya kenapa Dibakar di neraka Karena Ada daging-daging Yang tumbuh Dari korupsi Di dalam jiwa kita Maka gedeh Allah Allah maunya apa Ketika masuk ke dalam syurga Tidak ada lagi yang seperti ini Maka tumbuh daging yang baru Maka ketika kita Nanti masuk ke dalam syurga Itu semua baru Mandung baru Umum Mumin Jadi umur itu Diungkapkan dalam Tafsir sawi 33 tahun Maka Nauru Tuhan Nauru Tuhan Nauru Tuhan Nauru Tuhan Nauru Tuhan Kenapa Karena umur 33 tahun Semuanya Kenapa Karena Dagingnya begitu juga Dirubah semua Tingginya sama Semuanya Tapi ketika di pedang Mahsyar Itu tidak Itu tangan yang dulu Kita dibangkitkan dengan Tangan yang dulu Tangan yang mencuri Punya orang lain Mata dulu Mata yang melihat Pak Siyah setiap hari Kaki dulu Kaki yang pergi terus Ketempat Pak Siyah Makanya kaki itu Bukan kaki-kaki baru Tidak Bik ada pengajar Baru Ketika dibangkitkan Mana buktinya Ketika Allah bertanya Dengan tangan Hai Pena pembuh Dini awai Bik tanya Pak Loon Tanya Pak Awai Pak Uru awai Tanya Loonnya pemain baru Tidak Tidak ada pemain baru Semua pemain lama Saya pemain baru Pemain lama semuanya Sehingga mata bersaksi Ya Allah Saya melihat maksiat Saya buat maksiat Saya makan punya orang lain Yang baru Mendujar Saya rasa cukup Kepung 6 Lewat Kerublah Kaju Saya rasa Banyak-banyak Kita sambung kembali Artinya kita punya potensi Makanya tidak ada Alasan begini Kenapa Kenapa kalian berbuat jahat Iblihnya Iblih Makanya Musuh manusia tadi kan Tidak habis tadi Pak Ada salah satunya Al-Nafsu Paling tinggi itu Nafsu Musuh manusia itu Nafsu kita sendiri Keinginan kita sendiri Makanya jangan sampai Apa namanya Kejahatan itu Naik ke atas Dan kebaikan itu Di bawah Kita meminkan Kebaikan itu Terus Maka Allah mengatakan Berbuatlah baik Berbuatlah baik Terus berbuat baik Supaya apa Kejahatan tidak nampak lagi Dan di kepala kalian Selalu ada hal-hal yang Positif-positif selalu Mudah-mudahan ada manfaatnya Bagi saya sendiri Dan jemaah sekalian Subhanallah Bi hamdika Asyadu'allah Ilaha ilaha Anta Astagfirullah Wa atubu'ilai Assalamualaikum Ilaha 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 indah SatiA SatiA Dann VMware agog Kota Kon wa Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.